Rahasia si baju perak jelit 5. Sesaat Tianyi berhasil merobohkan musuh saat itu pula tubuh ksan sudah memburu tiba di bakangnya, begitu melihat saudara angkat tewas dengan mengerikan seketika berkobarlah amarahnya, hatinya geram dan pedih sekali. Sambil menggerung keras sebelah tangan di ayun terus menghantam dengan kerasnya. Tianyi insaf bahwa ilmu aduk musuh sangat lihai tidak mempan semblarang senjata, tapi betapapun dia takkan mau unjuk kelemahan di hadapan musuh. Dengan jurus kim leco anpo, ikan emas menerobos gelombang, selicin belut mendadak tubuhnya menyelusup lewat dari ketiak tubuh ksan seketika pukulan tubuh ksan yang dilancarkan sekuat tenaga dan bernafsu itu mengenai tempat kosong sehingga dibu dan kerikil berterbangan. Terdengar mulutnya berkau-kauk memberi aba-aba kepada para anak buahnya, hayo kawan, serbu kereta itu. Tanpa menyerang lagi ke arah Tianyi, tubuh ksan malah mempelopori berlari ke arah kereta. Gusar Tianyi bukan kepalang, sambil memutar kencang sepasang tongkatnya, ia menyerbu ke dalam kalangan kawanan penjahat itu, perbawanya seperti harimau kelaparan yang minta korban, sepasang tongkatnya pun ditarikan sedemikian hebat, tak peduli siapa saja yang merintangi pasti roboh mampus atau paling tidak juga luka berat. Dalam pada itu dilihatnya tubuh ksan sudah naik ke atas kereta, karena jarak yang agak jauh tak sempat lagi ia memburu maju untuk merintangi, terpaksa dari kejauhan ini sebuah tongkatnya disambitkan dengan sekuat tenaga. Memang cukup hebat kepandayan tubuh ksan ini, dengan mudah saja ia ulurkan telapak tangannya segede kipas untuk menangkap tongkat Tianyi yang menyam bertiba dan sedikit gerakan merandek ini lebih dari cukup untuk Tianyi menyusul tiba, beruntun ia lancarkan lima serangan mematikan terdengarlah jerit dan pekek kesakitan para anak buah tubuh ksan, mereka jungkir balik malang melintang di atas tanah dan tak mungkin dapat diselamatkan lagi. Sementara itu tubuh ksan sudah pegang kemudi dan mulai memacu kuda kereta sambil mementak-bentak. Saat mana Tianyi juga sudah memburu tiba di samping kereta beruntun tongkatnya menutup beberapa jalan darah di tubuhnya, terang gamblang kalau serangannya itu kena dengan telak. Sungguh tidak nyana bahwa ternyata ilmu duk tubuh ksan sudah terlatih sedemikian ampuh, kulit dagingnya keras laksana batu dan pandai menutup jalan darah lagi, tutupkan Tianyi itu sia-sia belaka, malah hampir saja kakinya kena tergelas roda kereta. Tiada jalan lain mendadak Tianyi melompat ke atas terus menyikap kencang kedua kaki lawan terus ditarik ke bawah, seketika mereka bergumur dan bergelindingan di atas tanah. Begitu melompat bangun langsung tubuh ksan menggenjot ke lambung Tianyi. Mengerahkan delapan bagian tenaganya Tianyi juga bersiap terus dorong ke depan. Belang kedua tenaga saling bentur di tengah udara, ternyata tenaga pukulan Tianyi masih ada unggul sedikit. Tubuh ksan terpental sempoyongan, tanpa memberi kesempatan musuh bernapas dan berdiri tegak Tianyi sudah menerjang tiba lagi sambil menggasak perut lawan dengan sebuah pukulan keras. Justru perut merupakan tempat terlemah bagi orang yang melatih ilmu waduk. Seketika terdengar tubuh ksan mengerung tertahan, tubuhnya berguling-guling sampai jauh setelah merangkak bangun terus ngacir lintang pukang tanpa menoleh lagi. Cepat-cepat Tianyi jemput kedua tongkatnya, dilihatnya kereta itu tengah dilarikan oleh anak buah tubuh ksan, lekas-lekas ia kerahkan seluruh tenaga dan kembangkan ilmu ringan tubuh secepat kilat ia mengejar, tak lama kemudian jarak semakin dekat kereta dapat disusul, anak buah tubuh ksan menjadi ketakutan loncat turun terus melarikan diri. Tianyi tidak sempat mengejar dan menghajar mereka, ia perlu adalah menghentikan kereta. Setelah kereta dapat dihentikan, bergegas ia menyingkap tenda dan melongo ke dalam, mungkin saking kejut dan takut Li Honggi meringkuk pingsan dalam kereta, cepat-cepat Tianyi memberi pertolongan, setelah melihat tiada kurang suatu apa legalah hatinya. Perlahan-lahan Honggi siuman, melihat dirinya dalam pelukan Tianyi wajahnya yang jelita seketika mengulum senyum manis mesra, tanyanya dengan suara lirih lembut, kokoh, mereka sudah kau usir? Tianyi mengangguk, katanya, mereka sudah pergi, apakah mereka tadi mengganggu kau Li Honggi menggelendot dalam pelukannya, sahutnya? Tidak, aku baik-baik saja, sebaliknya. Apakah kau terluka? Tianyi menggeleng, tapi Honggi sudah melihat di atas pundaknya ada sedikit lecat, cepat-cepat ia tarik lengan orang terus diperiksa, wajahnya penuh mengunjuk kasih sayang dan prihatin, omelnya, lihatlah, di sini berlubang, mengapa bohong? Terasa sakit tidak? Sikap yang lemah lembut penuh kasih sayang ini mengkili-kili hati Tianyi, terasakan suatu perasaan yang belum pernah dialami selama ini dalam benaknya sehingga semangat dan pikirannya melayang-layang seperti berada di awang-awang, tanpa merasa ia kesima memandangi wajah nan ayu molek ini. Melihat orang terlongong dan tidak bicara, Honggi goncangkan tubuh orang sambil tanyanya, Eilman, Koko, kenapa kau? Tianyi tersentak sambil tertawa geli, sahutnya, tukang kereta, entah lari kemana. Terpaksa aku harus memegang kendali sendiri. Itu tambah baik. Selama ini kau tidak dengar kata, sekarang kau harus duduk dalam kereta menemani aku. Ya, tapi aku hanya seorang kusir kereta yang harus duduk di depan, masa ada harganya duduk bersama nona secantik kau dalam kereta. Memang kau adalah kusir kereta dan aku adalah nonamu maka kau harus dengar perintahku. Mana hamba berani membangkang. Nona silakan memberikan perintah apa kita harus segera berangkat. Honggi angkat kepala, wajahnya cerah cemerlang penuh harapan dan bahagia, dengan suara merdu dan lirik ia berbisik, aku tidak ingin kau menjadi kusir. Aku ingin kau menjadi suamiku. Tianyi merasa hatinya bangga dan penuh madu, setelah hening sekian lama dan saling mencurahkan isi hati masing-masing, segera ia keluar dari dalam tenda terus pegang kendali melanjutkan perjalanan. Dipak ya Tianyi mempunyai seorang famili yang membuka toko klontong di pintu sebelah timur. Disinilah Honggi dititipkan sementara waktu sambil berusaha mencari alamat NIO Hawaii Giok. Hari kedua secara lazimnya Tianyi datang berkunjung sambil menyampaikan kartu namanya dan mohon bertamu dengan NIO Hawaii Giok NIO Kong Chu, siapa tahu setelah sekian lama menunggu centeng yang menyampaikan kartu namanya itu keluar lagi mengabarkan bahwa NIO Hawaii Giok ternyata tak berada di rumah. Hal ini dimaklumi oleh Tianyi kalau NIO Hawaii Giok pasti rikuh dan tak enak menemui dirinya, apa boleh buat terpaksa dia kembali, pikirnya biarlah nanti malam saja secara diam-diam aku datang berkunjung dan menemuinya. Malam itu cuaca sangat gelap, ini menguntungkan bagi gerak gerik Tianyi yang seringan kucing berloncatan di atap genteng melesat menuju ke rumah gedung keluarga NIO, meski penjagaan gedung megah ini sangat ketat namun dengan ginkang Tianyi yang lihai mudah sekali ia menyelunduk ke dalam gedung, namun sekian lama ubek-ubekan jerjak NIO Hawaii Giok. Memang susah diketemukan. Beruntun empat hari sudah berlalu tanpa hasil, Tian hari hatinya terasa kesal dan penat, untuk menghibur diri ia melancong kemana saja ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang sambil selalu berusaha menyirapi berita tentang diri NIO Hawaii Giok. Hari itu secara kebetulan kakinya melangkah sampai di puncak Bansiusan yang kenamaan itu. Memandang panorama indah yang terbentang di depan matanya membuatnya terkenang akan segala peristiwa yang telah dialaminya selama ini, tanpa merasa ia menghela nafas hati terasa mendeluh. Pengah ia asik dalam lamunannya tiba-tiba terasakan olehnya ada orang tengah mengawasi gerak-geriknya, waktu ditoleh sekali menyelusup bayangan orang itu lantas menghilang di balik rumpun bunga. Pikir Tian ih, kunyuk itu pasti begundal tubuh ksan yang disuruh menguntit dan mengawasi gerak-geriku. Masakan di kota raja yang dijaga keras dan ramai ini mereka berani berlaku kurang ajar dan membuat ribut. Perlahan-lahannya menyusuri sebuah jalanan kecil terus langsung turun gunung. Waktu melewati sebuah hutan kecil tiba-tiba dari rumpun pohon kanan kirinya berloncatan keluar 7-8 orang yang bersenjata lengkap terus mengepung Tian ih. Waktu ditegasi ternyata adalah Tok Sachi yang tubuh ksan dengan para kawan begundalnya. Terdengar tubuh ksan menjengek sambil menyeringai iblis, Tio Tian ih, dicari kemana-mana jejakmu tidak ketemu, ternyata kau juga pandai berfoya-foya di sini. Tian ih bersikap sabar, sahutnya kalem, tubuh ksan, apalu kamu sudah sembuh. Ada keperluan apa kau mencari aku? Tubuh ksan tertawa ejek, sahutnya tak kabur, Bagus, kau masih ingat peristiwa dulu itu. Terima kasih akan belas kasihan Ji Cheng Chu tempoh hari hingga tubuh ksan masih hidup sampai sekarang. Tapi betapapun kematian adikku itu harus kubalas. Mari, mari, biarku perkenalkan, inilah loka siang jin dari hut kongsi dari Ban Siu San ini, seorang lama bertubuh tinggi besar segera maju sambil sedikit membungkuk diri. Wajah loka siang jin ini merah menyala, kedua biji matanya melotot bundar sebesar kelereng memancarkan sinar berkilat. Jelas lukangnya sudah mencapai kesempurnaannya. Diam-diam bercekat hati Tian Yi. Sementara itu tubuh ksan juga perkenalkan kawan-kawan lainnya. Mereka terdiri dari kakak beradik keluarga Xia yang tenar di utara termasuk dari golongan hitam, masing-masing bernama Lohan Kun Xiaowei dan Xiang Xia Chu Xiaowei Kong. Dan masih ada lagi Tiang Bwe Kiyo Kiyo Kengpo, Xiaowichi San Keika, Loh Sian Hang Pau Kocem, mereka adalah gembong-gembong silat dari kalangan Kang Ou juga. Secara sopan dan merendah diri Tian Yi membalas setiap penghormatan, setelah perkenalan ini selesai Xiaowichi San Keika tampil bicara mewakili kawan-kawannya, katanya bahwa tujuan kedatangan mereka ini adalah minta supaya Tian Yi suka menyerahkan kedua butir mutiara mestika itu. Sementara lokas yang Jin hanya ingin perempuan yang diincar Gou Hang tempoh hari supaya diserahkan kepadanya, kalau Tian Yi mau melulusi permintaan kedua ini perhitungan tentang terbunuhnya Gou Hang boleh dikesampingkan. Sedapat mungkin Tian Yi berlaku sabar dan menahan gusar, sahutnya bahwa tentang mutiara boleh dirundingkan, lain halnya dengan perempuan itu adalah calon istri NIO Hawaii Giyok NIO Kong Chu Putra Sekretaris Militer NIO Tai Jin yang disegani di Istana Raja, tiada hak dirinya untuk menyerahkan begitu saja. Saking kewalahan mereka minta Tian Yi segera mengeluarkan kedua butir mutiara itu, tapi Tian Yi berkata tidak membawa serta, sudah tentu para penjahat itu tidak percaya malah hendak menggelebdah badan Tian Yi. Akhirnya, Tian Yi naik darah dan mengumpat caci perbuatan mereka yang keterlaluan, dari bertengkar akhirnya mereka angkat senjata dan bertempur. Dasar berangasan loh Sian Hang Pau Kho Tem menyerbu terlebih dahulu sambil mengayun golok tunggalnya dengan jurus lapi Ho Asan, membelah gunung Ho Asan. Sekonyong-konyong terdengar suara terang yang nyaring, sebatang anak panah melesat tiba persis mengenai golok Pau Kho Tem sehingga senjatanya ini tersampok miring ke samping. Tengah para hadirin melengat, dari rimba sebelah kanan sana berloncatan keluar beberapa orang, pelopornya ternyata bukan lain adalah Lim Hon, kepala bayangkari Istana. Legalah hati Tian Yi. Tanpa terdeng aling-aling lagi segera Lim Hon menerangkan bahwa kedua butir mutiara itu adalah milik gudang Istana Raja yang hilang dan tengah dalam pengejaran, sudah harusnya lah kalau kedua butir mutiara itu diserahkan kepala rombongannya. Kalau pihak kalian tidak terima dan berkukuh hendak mengangkangi kedua mutiara itu, baiklah dijanjikan empat hari lagi diadakan pertemuan mengadu kepandayan untuk menentukan menang dan asor, tempatnya ditentukan di Gunung Batu di luar kota sebelah barat. Ditekankan pula oleh Lim Hon bahwa mereka hanya akan menyelesaikan urusan ini secara aturan Kang Ngong tanpa membawa bala tentara untuk membantu, hanya beberapa jago dari bayangkari serta Tio Tian Yi saja. Seumpama pihaknya yang menang urusan tidak perlu diperpanjang, kalau sebaliknya dengan sukarlah kedua mutiara itu akan dipersembahkan. Nama dan kedudukan Lim Hon sudah menggetarkan kota raja dan daerah utara, kepandayan silatnya tiada tandingan di antara para kerabat dari kesatuan bayangkari di seluruh istana raja. Sudah tentu seumpama belum pernah lihat juga pasti sudah pernah dengar tentang pribadi serta sepak terjangnya, namun betapapun daya tarik kedua butir mutiara itu sedemikian besar, meskipun mereka segan menghadapi Lim Hon toh mereka menebalkan muka untuk mengadu untung. Bahwasannya dalam kalangan Kang Ngong paling menghargai dan menjunjung tinggi sikap gagah seorang kesatria. Kalau Lim Hon sudah berani menjanjikan tempat dan waktu untuk mengadu kepandayan, terpaksa mereka menyetujui dan mundur teratur, bubarlah pertengkaran dalam hutan kecil ini. Dalam perjalanan pulang ke kota Lim Hon bertanya kepada Tian Ih mengapa bisa sampai di kota raja. Tian Ih menerangkan sejelas-jelasnya maksud kedatangannya. Sungguh Lim Hon merasa kagum dan memuji sikap dan tindakan Tian Ih yang setia kawan, ujarnya, Ji Cheng Chu, sepak terjangmu ini benar-benar membuat aku tunduk dan takluk benar-benar. N.I.O. Hawaii Giok adalah sahabat kentalku, biarlah aku yang pergi membujuknya. Tian Ih bertanya apakah kedua butir mutiara yang disimpannya itu perlu diserahkan untuk meringankan beban para kerabat bayangkari yang terhukum. Lim Hon mengatakan tidak perlu sambil menghela nafas, katanya memberi keterangan lebih lanjut, Ji Cheng Chu, bicara terus terang sebetulnya benda-benda berharga yang tercuri dari gudang negara sangat banyak dan tak ternilai harganya, ketahuilah kedua butir mutiara itu hanya sebagian kecil dari 18 mutiara yang turut hilang. Selain membekuk si baju perakku rasa peristiwa ini akan selamanya terbengkalai susah dipecahkan. Ditanyakan pula oleh Tian Ih apakah belakangan ini ada kabar beritanya tentang si baju perak itu. Lim Hon menerangkan lagi, si baju perak sudah menghilang bagai ditelan bumi entah sembunyi di mana. Kalangan pemerintah juga insaf bahwa urusan ini terlalu besar dan berat. Betapapun takkan dapat segera dipecahkan dalam waktu singkat maka terpaksa anak buahnya banyak diberi kelonggaran. Maka menurut umatku, untuk sementara ini biarlah kedua butir mutiara itu titip padamu dulu. Siapa tahu dalam pertempuran empat hari yang akan datang pihak kita yang kalah, jadi gampanglah menyerahkan kepada mereka. Bicara tentang kawanan penjahat itu menurut keterangan Lim Hon bahwa loka siang jin adalah yang paling ampuh dan merupakan lawan terberat. loka siang jin ini adalah tokoh dari aliran Michong di Tibet yang paling disegani, sebelum ini dia pun pernah bertugas di dalam istana, karena melanggar aturan dan kurang disiplin akhirnya diusir. Kemudian dengan kekerasan ia rebut dan mengepalai huk kong si di bansiusan itu. Luekang dan guakangnya memang sudah mencapai titik kesempurnaannya, betapapun harus hati-hati menghadapi dan jangan memandang ringan padanya. Selain itu Siowichi Sangkeika juga agak menonjol di antara para kawannya, ilmu ruyung lemasnya sudah menggetarkan kalangan silap daerah utara barat laut, merupakan kepandayan tunggal yang jarang dapat dicari keduanya. Kalau dibanding kekuatan kedua belah pihak, semestinya pihak bayang kerekudu berhati-hati, soalnya karena banyak anak buahnya yang tengah keluar bertugas mengejar harta negara yang dicuri itu, yang masih ketinggalan dalam kota raja tidak seberapa, hingga bantuan ik sangat diperlukan di depan metu sangat susah diharap. Kesempatan menang dalam pertempuran kali ini agaknya sangat minim sekali. Setelah mengetahui alamat tinggal Tianyi, Lim Hong ambil berpisah dan berjanji untuk mencari NIO Hawaii Giok dan berusaha membujuknya. Malam itu dia datang memberi jawaban kepada Tianyi bahwa katanya NIO Hawaii Giok sudah memaklumi tentang hubungan Li Hong Gi dengan Tianyi serta semua seluk belutnya. Dia nyatakan kekagumannya serta menaruh simpatik terhadap Tianyi malah dianjurkan supaya perjodohan ini lekas terangkap. Tidak lupa pula diterangkan bahwa pihak keluarga NIO sudah kirim utusan kekilam untuk membatalkan perjodohan ini. Diharap Tianyi tidak perlu banyak ragu-ragu dan bimbang lagi segeralah kembali ke kampung halaman untuk segera melangsungkan pernikahan bersama Li Hong Gi. Sungguh diluar dugaan Tianyi bahwa ternyata urusan bisa berlarut sedemikian panjang, betapapun ia masih sungkan dan serba susah untuk menerima, Sedapat mungkin ia minta kepada Li Hong untuk mempertemukan secara berhadapan dengan NIO Hawaii Giok, di mana dirinya dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Melihat orang minta secara serius dan bersungguh hati, Li Hong tidak enak menolak permintaan ini, terpaksa ia melulusi untuk berusaha mempertemukan mereka. Hari kedua Li Hong datang memberitahu bahwa dia telah berjanji dengan NIO Hawaii Giok untuk bermain catur di Inhun Siang terletak di sebelah pintu utara nanti malam. Kalau NIO Hawaii Giok selalu menolak kedatangannya, terpaksalah menggunakan care ini untuk mempergokinya di sana. Diam-diam Tianyi sudah bersiap. Maka malam itu secara diam-diam ia mendatangi Inhun Si di luar pintu utara, di mana terlihat Li Hong tengah berhadapan dengan NIO Hawaii Giok asik bermain catur di ruangan dalam. Terdengar dalam pembicaraan mereka Lim Hong selalu menyinggung-nyinggung soal perjodohan, dibujuknya NIO Hawaii Giok supaya tidak lagi menolak maksud baik Tio Tian Ih yang suci murni. Tapi sikap NIO Hawaii Giok tetap dingin sambil tertawa kecut, selalu ia mengalihkan pembicaraan. Tak tertahan lagi segera Tian Ih menerobos keluar sambil berseru, saudara Hawaii Giok begitu meti mereka saling pandang segera NIO Hawaii Giok putar tubuh terus melesat pergi. Lim Hong coba menarik lengan bajunya, sekali kebas NIO Hawaii Giok luputkan diri malah langkahnya makin dipercepat. Sudah tentu Tian Ih tidak tinggal diam, dengan kencang ia mengejar sambil berkau-kau. Tanpa merasa terjadilah lomba adu ringan tubuh yang hebat di antara mereka berdua. NIO Hawaii Giok mengenakan pakaian warna putih mulus, meskipun cuaca sangat pekat, namun bayangannya tampak melayang ringan sekali bagai segulung asap mengembang di tengah udara. Benak Tian Ih penuh kata-kata yang hendak dicurahkan, maka dengan kencang ia mengejar terus tidak kalah pesatnya. Begitulah kejar-mengejar ini terus berlangsung sekian lamanya sampai mereka tiba di sebuah pegunungan yang penuh bangunan candi-candi kuno, disinilah bayangan putih NIO Hawaii Giok mendadak menyelingap hilang. Tian Ih tidak hiraukan lagi segala pantangan dan bahaya langsung ia menerjang masuk ke dalam. Dari kegelapan sebelah pojok di depan sana terlihat bayangan putih NIO Hawaii Giok berkelebat lantas terdengarlah suaranya berkata, Ji Cheng Chu, janganlah kau mendesak aku sedemikian rupa. Seru Tian Ih, Nyokong Chu, kejadian dalam kuburan tempoh hari kita tahu sama tahu, tak perlu ku jelaskan lagi, harap sukalah kau dengar sepatah kataku, Karena mengagumi kau sebagai laki-laki sejati, dalam keadaan ik terpaksa aku tolong menyembuhkan Li Hang Gi hanya untuk kau bukan untuk kepentinganku, terbukti di aku bawa ke kota raja ini untuk kuserahkan kepada kau. Selama ini kita masih dapat menjaga norma-norma kesusilaan belum pernah terjadi hubungan di luar batas, ketahuilah Hang Gi masih suci murni ku pandang dia sebagai adik kandungku sendiri, Terserah kau percaya tidak keteranganku ini, kelakka sendiri bisa memeriksa dan membuktikan kebenaran ucapanku ini. Dari tempat gelap sana terdengar sahutan NIO Hawaii Giok, aku maklum akan semua itu. Terus terang aku sangat mengagumi dan menghargai sikap dan pribadi saudara. Tapi aku juga jelas bahwa Li Hang Gi hanya mencintai kau saja, sebagai kesatria aku rela berkorban demi kebahagiaan kalian berdua. Tian Im menjadi gugup, serunya, dendam kesumat melibat diriku, bagi orang kelana dikangung keselamatan jiwa susah diduga, mana mungkin aku merangkap jodoh dengan Li Hang Gi, ku minta saudara suka berpikir secara mendalam dan maklumilah kesukaranku ini sejenak ia merandek, tidak terdengar reaksi NIO Hawaii Giok lantas ia menyambung lagi. Titik dua tak lama ini aku harus segera pergi. Bersama Lim Han kami telah menantang lokasi yang jendari hut kongsi, juga tubok san serta san keika dan para penjahat lainnya di gunung batu di luar kota sebelah barat, kalah atau menang susah diduga. Sekali lagi ku tekankan ku anggap Hang Gi sebagai adikku sendiri, ku ingin ada orang menjaga dan melindungi keselamatannya baru legalah rasa hatiku menuju ke Medan Laga. Terpaksalah kalau malam ini aku harus mengejar-ngejar kau tak lain hanya untuk memberitahu pendirianku dalam soal ini. Waktu dateng tadi aku sudah suruh orang mengantar Hang Gi ke gedung rumahmu. Bayangan NIO Hawaii Giok kelihatan sedikit bergerak. Tian Yi lanjutkan ucapannya, ku doakan kalian hidup rukun dan bahagia sampai di hari tua. Kalau besok aku beruntung masih hidup juga akan segera tinggalkan kota raja untuk selanjutnya jejaku tanpa tujuan yang menentu, janganlah kalian khawatirkan tentang diriku. Habis kata-katanya begitu memutar tubuh badannya segera melejit tinggi keluar bangunan candi, langsung menemui Lim Han menyerahkan kedua butir mutiara itu kepadanya. Malam itu juga ia keluar kota ke arah barat mencari penginapan di bawah gunung batu. Malam itu Tian Yi tidak dapat tidur karena banyak pikiran yang merangsang dan berkecamuk dalam benaknya. Terpikir olehnya bahwa pangkal semua persoalan ini adalah karena gara-gara dirinya. Sikap jantan Lim Han dengan pambeknya yang besar memang harus dipuji, kalau besok pihaknya tidak mempunyai pegangan untuk menang maka sulitlah dapat mempertahankan kedua butir mutiara itu. Ada lebih baik aku seorang diri menyerbu ke hut kongsi menempur lokasi yang jin, demi setia kawan aku harus berani berkorban untuk kepentingan umum. Karena ketetapan hatinya ini bergegasia bangun dan bersiap berangkat. Malam sudah berlarut setelah siap sekadarnya Tian Yi melompat keluar dari jendela kamarnya. Sekonyong-konyong sayup-sayup terdengar dentingan beradunya senjata dari puncak gunung batu sana. Tian Yi menjadi heran dan terperanjat, tanpa beraya lagi secepat terbang ia berlari kencang menuju ke puncak, dengan ginkangnya yang hebat sebentar saja ia sudah sampai. Dalam keremangan cuaca cahaya bintang, terlihat lokasi yang jin, Xia Xi Bersaudara, Kiyo Kengpo, San Kei Ka, Pau Kho Tem dan Tu Bok San bertujuh semua hadir. Kalau Tu Bok San, lokasi yang jin dan San Kei Ka hanya menonton saja di pinggiran adalah keempat kawannya itu tengah bertempur sengit mengeroyok seorang berkedok hitam. Orang berkedok hitam itu bersenjata pedang panjang, meskipun di bawah gencetan empat senjata musuh yang merangsak begitu hebat namun gerak pedang si orang berkedok masih tampak lincah dan garang sekali, begitu lincahnya seumpama naga menari di tengah udara, banyak menyerang daripada membela diri. Tian Yi menyangka orang berkedok itu adalah Lim Hon, tanpa ragu-ragu lagi segera ia menerjang masuk ke tengah gelanggang. Dengan jurus Loh Jit Hwi Ko, surya tenggelam setinggi gentar, kedua tongkat pendeknya menjojoh dan menyerampang ke pinggang Pau Kho Tem, karena tidak menyangka ada serangan datang secara tiba-tiba Pau Kho Tem tak keburu berkelit lagi sambil menjerit kesakitan tubuhnya tersungkur jatuh dan luka berat. Serentak Tu Bok San dan San Kei Ka segera maju merintangi, begitu berhadapan Tu Bok San langsung dorong kedua telapak tangannya ke depan, sementara San Kei Ka mengayun ruyung lemasnya, sebelum senjatanya tiba angin keras sudah menyamber lebih dulu. Tian Yi tidak berani gegabah, kedua tongkatnya juga tidak tinggal diam, ditarikan sehebat mungkin untuk menghadapi serangan musuh. Ilmu ruyung San Kei Ka memang merupakan kepandayan cukup hebat yang sudah terlatih sempurna, bukan saja tenaganya besar jurus tip punya juga beraneka ragam. Maka Tian Yi harus bermain jerdik tak mau menyambuti secara kekerasan, apalagi setiap ada kesempatan Tu Bok San ikut menyergap dari samping, memang care permainan ini sangat licik dan serangan juga ganas dan telengas pula, besar hasratnya hendak menuntut balas bagi kematian adik angkatnya si kupu jelita Go Hong. Menghadapi kedua lawan berat ini terpaksa Tian Yi harus boyong keluar kepandayan ajaran suhunya, untung ginkangnya lebih unggul, tapi untuk sementara waktu sukar juga untuk dapat merobohkan lawan berat ini. Dalam gelanggang sebelah sana siorang berkedok melayani keroyokan siasi bersaudara dan kiu kepo, sejak pau kok tem roboh terluka siorang berkedok lebih leluasa pula menggerakkan senjatanya, serangannya semakin gencar, lambat laun ia berada di atas angin. Dalam pertempuran yang sengit itu mendadak terdengar jeritan yang mengerikan, si kala jengking siah wikong terluka berat oleh tusukan pedang siorang berkedok, lohon kun siah wii menyerbu mati-matian hendak menolong saudaranya hampir saja jiwa sendiri juga amblas. Terdengar siorang berkedok bergelap panjang suaranya bagai keluhan naga, mendadak permainan pedang panjangnya semakin gencar terus merangsak dengan serangan berantai, keruan dua musuh yang ketinggalan didesak kerepotan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan pihaknya ini, segera lokasi yang jin menggerung. Gusar sambil menggentakan tongkat besinya, bentaknya, bocah keparat, biarlah aku menghadapimu. Mut kencang sekali tongkat besarnya itu menyambar dengan deras mengarah pinggang. Gesit sekali siorang berkedok melompat menyingkir, tapi taurung pedangnya kena terserempet sampai terpental miring. Dalam gebrak pertama saja posisinya sudah tidak menguntungkan, seketika ia terdesak di bawah angin. Bukan kepala kejutian ih melihat keadaan siorang berkedok yang berbahaya itu, pikirnya kalau tidak diberi bantuan pasti celakalah siorang berkedok di bawah tongkat musuh. Berpikir memang gampang, tapi tubok san dan san keika yang dihadapi ini juga bukan lawan lemah, melepaskan diri dari kerubutan mereka saja sukar apalagi merobohkan satu persatu. Waktu matanya melirik dilihatnya siorang berkedok sudah berganti siasat bertempur menggunakan keunggulan ginkangnya dia bermain petak berlari dan berloncatan mengitari loka siang jin. Untung begitu loka siang jin turun gelanggang siahawaii dan kiyukengpo segera mengundurkan diri, maka siorang berkedok lebih leluasa unjukkan kegesitan tubuhnya, dalam waktu singkat agaknya masih kuat bertahan. Lambat laun permainan Tian Ih juga semakin mantep dan semangat pun dapat terhimpun, kini gerak permainan tongkatnya berubah menggunakan ajaran tunggal perguruan Kiam Bunit Ho, di samping itu dia juga amati dengan seksama permainan dan lobang kelemahan musuh. Akhirnya dapatlah diketahui bahwa Lwekang Tubok San agak lemah dari kawannya, mungkin karena lukanya tempo hari masih belum sembuh betul, semakin lama bertempur lukanya menjadi kambuh dan permainannya menjadi semakin lamban sebaliknya napas memburu ngos-ngosan. Tian Ih insaf bahwa ilmu waduk orang memang sangat ampuh sampai tidak mempan senjata, hanya pusarnya lah satu-satunya tempat kelemahannya. Diam-diam hatinya berkeputusan hendak menyerempet bahaya untuk memperoleh kemenangan, begitu tetap pikirannya segera ia bergerak melaksanakan rencananya itu. Begitulah secara mendadak kedua tongkatnya di pentang kedua jurusan, tongkat kanan menyampok keruyung San Kei Kab berbareng tubuhnya berjongkok terus bergulingan di tanah ke bawah kaki Tubok San. Sebelum Tubok San menginsafi dirinya tengah terancam bahaya, dengan jurus temeliong kicu, naga meraih mutiara, tongkat kiri Tian Ih tepat menjojoh pada pusarnya, seketika ia melolong seram sambil menyemprotkan darah segar. Sungguh di luar dugaan setelah terluka berat itu tubuh Tubok San yang tinggi besar itu masih kuat berdiri sambil meringis, melotot matanya sebesar jengkol. Menyedot hawa dalam perlahan-lahan ia angkat kedua tangannya terus didorong ke arah Tian Ih. Sebat sekali Tian Ih lompat menyingkir, tapi ruyung San Kei Ka juga telah membayangi tubuhnya, untung masih sempat ia menangkis. Sementara itu pukulan Tubok San tadi agaknya merupakan himpunan seluruh sisa tenaganya, maka begitu pukulannya mengenai tempat kosong segera tubuhnya yang besar itu jatuh tersungkur dan tak bangun lagi. Hasil tipu yang dilancarkan Tian Ih ini benar merupakan tipu ajaran gurunya yang lihai haruslah dibanggakan kemenangan yang gilang-gemilang ini. Karena meninggalnya Tubok San, San Kei Ka sendiri menjadi kerepotan menghadapi Tian Ih, maka cepat-cepat Kiyu Kengpo dan Siah Awei menubruk maju untuk membantu. Sekarang Tian Ih dikerubut dari tiga jurusan. Betapapun ilmu ruyung San Kei Ka lebih lihai dari permainan senjata kawan-kawannya. Ruyung lemasnya itu merupakan ancaman yang paling bahaya. Terpaksa Tian Ih harus curahkan semua perhatian dan kerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Baru dapat mengatasi cercahan serangan musuh yang dasyat ini. Begitu Tubok San menemui ajalnya, segera serangan lokasi yang jin tambah diperhebat, keruan siorang berkedok semakin keripuhan terdesak di bawah angin. Memang luakangnya kalah jauh dibanding lawan, tongkat musuh juga berat dan susah dilayani pula, berulang kali sudah jiwanya terancam lemaut. Sementara itu, keadaan Tian Ih juga tidak lebih menguntungkan. Mendadak lokasi yang jin membentak keras, kena tongkat besar dan berat itu tiba-tiba menyelonong tiba menjojoh dengan kecepatan luar biasa. Tiada lain jalan terpaksa siorang berkedok harus menangkis, terang, benturan hebat ini menyebabkan pedang panjang siorang berkedok terpental terbang ke tengah udara entah kemana. Untuk menyelamatkan diri tangkas sekali ia jumpalitan menyingkir ke samping. Namun lokasi yang jin juga telah memburu tiba sambil menggenjot dada dengan tangan kanannya. Siorang berkedok mendakan tubuh untuk menyingkir. Taurung pundaknya juga sudah keserempet angin pukulan yang hebat ini, seketika tubuhnya terhuyung roboh. Betapa Tian Ih takkan terkejut, sedikit perhatian terpecah hampir saja ia harus membayar mahal akan kelalaianya ini. Senjata si Eh Awe Ih hampir saja mematahkan tulang dadanya, untung dia masih sempat menyampok. Karena desakan serangan berantai yang bekerja sama secara ketat ini terpaksa Tian Ih harus simpun semangat dan tenaga demi keselamatan sendiri. Dalam pada itu, sekali melangkah maju tongkat lokasi yang jin langsung mengepluk ke batok kepala siorang berkedok, tiada jalan lain lagi siorang berkedok mandah pasrah nasib saja sambil meramkan matu menunggu ajal. Serentak pada saat yang gawat itu, Tian Ih menggerung bagai banteng ketaton sambil mengayun sepasang tongkatnya. Tubuhnya pun berputar seperti gang singan, karena perbuatan yang dekat ini pun tak kirinya tergantol bolong oleh senjata gantolan kiu kengpo, darah segar membasahi seluruh tubuhnya. Tapi Tian Ih tidak rasakan sakit dan tak hiraukan lukanya sendiri, ternyata tidaklah sia-sia pengorbanannya karena ia berhasil juga membobol kepungan musuh. Langsung menubruk ke arah lokal siang jin. Sebelum tubuhnya meluncur sampai, sekonyong-konyong dilihatnya secarik sinar perak berkelebat dari tengah udara, dari atas sebuah pohon melesat turun bayangan seseorang laksana malaikat dewata terus mengebutkan lengan bajunya. Serangkum angin deras kontan menerjang ke arah kiu kengpo bertiga sampai mereka terpental jungkir balik. Bayangan itu membekal pedang panjang yang berkilau kuning keemasan, sedikit menutul di atas tongkat lokal siang jin, tongkat besi yang besar dan berat itu kontan terbang ke tengah udara dan jatuh melesat ke dalam tanah. Sekilas lokal siang jin melirik ke arah orang yang baru tiba ini serta melihat seorang tua berambut dan berjenggot tuban bertubuh tinggi mengenakan jubah panjang warna abu-abu, sikapnya tenang berwajah welas asih tengah tersenyum kepadanya. Lokasi yang jin beramai kenal siapakah siorang tua beruban ini. Saking ketakutan mereka lari lintang pukang turun gunung seperti dikejar setan sampai senjata sendiri juga tidak dihiraukan. Tanpa membuka suara siorang tua beruban itu memayang tubuh siorang berkedok terus di panggulnya, sebelum pergi ia tersenyum memandang kepada Tianyi yang sedang terlonggong tak bergerak, begitu memutar tubuhnya terus melayang pergi bagai seekor bangau. Terbang sekejap saja bayangannya telah menghilang dari pandangan mata. Tianyi termanggu sekian lama di atas gunung. Siapakah siorang tua ubanan berjengkut panjang ini, bukan saja lukangnya sedemikian hebat, ilmu ringan tubuhnya naga-naganya dapat menandingi gurunya Kiam Bunit Ho. Sayang tadi tak sempat menanyakan nama lociampu itu untuk berkenalan. Dengan hati risau dan kesaltian ih turun gunung, belum jauh jalan yang ditempuhnya, terdengar derap langkah kuda yang gemuruh tengah mendatangi dengan cepat, sekejap saja delapan ekor kuda telah mencongklang datang, waktu ditegasi kiranya adalah kawanan dari Bayangkara yang dipimpin oleh Lim Hon sendiri. Begitu melihat Tianyi, Lim Hon lantas bertanya, apakah kau tidak terluka? Bagaimana keadaan N.I.O. Kongcu? N.I.O. Hawaii Giok maksudmu? Aku tidak melihatnya, hanya ada seorang berkedok, dia terluka dan sudah ditolong oleh seorang tua beruban berjenggut panjang. Lim Hon turun dari atas kuda, Tianyi lantas menuturkan peristiwa yang baru terjadi di atas gunung. Lim Hon membanting kaki, katanya Gegetun, orang berkedok itu adalah Hawaii Giok. Dia rela berkorban demi terangkap perjodohanmu dengan Li Hang Gi, seorang diri ia mendahului menantang lokas Yang Jin dan kawan-kawannya untuk bertempur di atas gunung. Sayang aku terlambat mendapat kabar ini. Tianyi menguatirkan keadaan Li Hang Gi, tanyanya gugup, Lim Heng, apakah Hang Gi sudah diantar tiba di rumah keluarga N.I.O. A.I., urusan malah semakin runyam, mendengar maksudmu hendak menyerahkan dia kepada keluarga N.I.O., Nona Li lantas marah-marah dan menangis tergerung-gerung. Sekarang dia entah menghilang kemana, coba kau pikir bagaimana kita harus bertindak? Tanpa banyak kata lagi Tian L.H. bergegas pulang, benar juga memang kamar Li Hang Gi sudah kosong, keluarga familinya memberitahu dengan wajah merengut, bahwa setelah tahu Tianyi sengaja tidak mau menemui malah hendak menyerahkan dirinya kepada keluarga N.I.O., gusarnya bukan kepalang, pintu kamarnya ditutup kencang dan menangis seharian tak mau keluar meskipun sudah digedor berulang kali. Sebetulnya famili Tianyi tidak setuju akan tindakan Tianyi ini, mereka sudah mempersiapkan kereta dan hendak memujuk Tianyi kalau dia pulang. Siapa tahu waktu sorenya hendak mengantar makanan baru diketahui pintu kamarnya ternyata sudah terpentang, orangnya juga telah menghilang entah kemana. Keruan gugup Tianyi bukan main seperti semut dalam kuali panas. Sedemikian besar kota raja ini kemana pula harus mencari jejaknya. Apalagi pergi seorang diri tanpa membekal seperser uang, wajahnya begitu ayu molek lagi, bukan mustahil bisa terjadi sesuatu yang membahayakan jiwanya, bukankah menambah kapiran, menyesal juga sudah kasep. Untung pengaruh Limhon di kota raja sangat besar dan banyak kenalan lagi, segera anak buahnya disebar untuk menyirapi kemana-mana. Hari kedua baru didapat kabar bahwa Li Hanggi sudah menyewa sebuah kereta, seorang diri melakukan perjalanan ke arah timur. Tanpa sangsi lagi Tianyi minta diri pada Limhon terus cemplak kodanya mengejar ke arah timur. Karena risau dan tak tenteram Tianyi jadi banyak berpikir di tengah jalan, kalau menurut petunjuk arah timur yang ditempuh Li Hanggi ini pasti tujuannya adalah kilam. Tapi kilam berada di selatan mengapa dia menuju ke timur, bukan mustahil kusir kereta telah menipunya. Berpikir begitu hatinya semakin tak enak kodanya dipacu secepat terbang, selama perjalanan ini, entah berapa kuda sudah dikorbankan, tapi dia sendiri tidak mengenai lelah. Setiap kali menemui kereta tertutup di tengah jalan tanpa bertanya langsung, ia singkap tenda kereta dengan cambuk di tangannya, sudah tentu perbuatan kasar ini menimbulkan banyak kegaduhan yang tak diinginkan, tapi Tianyi tak peduli akan semua itu, yang dipikirkan hanya Li Hanggi namun sebegitu jauh jejaknya belum diketemukan. Beberapa hari kemudian Tianyi memasuki daerah Soateng dan sampai di karsidenan Samhou di mana letak kampung halamannya. Tianyi berpikir apakah perlu dirinya mampir dulu ke rumah, sudah berapa lama ini ia tinggalkan rumahnya sejak wafatnya engkohnya tempoh hari. Rumah sebesar itu hanya didiami Enso dan beberapa bujang laki perempuan. Teringat olehnya betapa besar kasih sayang Enso, istri Tianqi, kepadanya, tak tega dan sedih rasa hatinya. Tanpa merasa ia belokan kudanya menuju ke arah rumahnya. Waktu sampai di depan rumah, keadaan sekitar rumahnya sunyi sepi, keadaan ini jauh berbeda waktu engkohnya masih hidup dulu, terasa pilu dan pedih perasaannya. Melihat kedatangan Tianyi ini penjaga pintu berjingkrak girang seperti ketiban rejeki nomplok, sambil berkauk-kauk ia berlari ke dalam rumah. Seisi rumah menjadi ribut dan berlari keluar semua menyambut kedatangannya sambil unjuk hormat dan memberi selamat kepadanya. Tianyi garuk-garuk kepala keheranan seperti menyongsong kedatangan mempelai saja lagaknya dirinya dibinding masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian di bawah bimbingan seorang dayang liusi Enso-nya juga keluar, cepat-cepat Tianyi maju menyapa serta menanyakan kesehatan orang. Wajah pucat Enso-nya tampak berseri girang, tak ketinggalan Enso-nya ini juga mengucapkan selamat dan bahagia kepadanya. Lebih besar rasa heran dan tak mengerti Tianyi selamat apa dan dari mana. Liusi menghela nafas panjang, katanya, semasa hidup pengkuhmu, aku tidak punya keturunan. Harapan kita hanya kau seorang. Kini dia telah meninggal, hatiku pun sudah mempeku, menyembah Buddha, sucikan diri, besar harapanku kau lekas berkeluarga supaya lekas tercapai keinginanku. Bilakah sudah menikah dan punya keturunan berarti selesailah tugasku ini, hatiku pun akan sangat kegembira sejenak ia berdiam diri, lalu sambungnya lagi. Sambil tersenyum penuh arti, pergilah ke kamarmu melihat sendiri. Tianyi terperanjat, adakah sesuatu apa yang tengah menanti di dalam kamarku? Tiba-tiba tergerak hatinya, tidak sempat membersihkan badan dan ganti pakaian bergegasia berlari ke kamarnya. Sambil tertawa cekikikan seorang dayang menyingkap kerai membuka pintu. Terlihat olehnya seorang cantik bakbida dari nan ayu molek tengah berdiri tersenyum mesra dalam kamar, dia tak lain tak bukan adalah tambatan hatinya lihanggi. Setelah tertegun sejenak, baru Tianyi menghela nafas lega, siapapun menduga seorang gadis lemah dari keluarga orang berada yang biasanya dipinggit dapat melakukan perjalanan jauh dengan selamat sampai di rumahnya. Sudah tentu Enso serta seluruh penghuni rumah ini sangat setuju bila jodoh yang setimpal ini terangkap, kalau dirinya menolak lagi pasti Enso-nya. Marah. Memang tindakan lihanggi sangat tepat, sampai Tianyi termangu sekian lama di depan pintu, tak tahu apa yang harus dilakukan. Para dayang sudah menyingkir sambil mengikik geli, hanggi lantas berlenggong mendekati dan menarik tangannya, katanya mesra, pergilah mandi dan tukar pakaian. Lihatlah begitu kotor tubuhmu itu. Wajah Nan Ayu penuh seri serta ucapan yang kasih sayang membuat Tianyi terpesona sekian lama, pikirannya bagai melayang di awang-awang. Kata-kata yang sudah disiapkan hendak menegur tindakan orang yang ceroboh itu tak kuasa lagi terucapkan. Dengan tatapan tajam hanggi berkata lagi, Waktu masih panjang, nanti setelah kau membersihkan diri kita bicara lagi, naga-naganya ia sudah dapat menebak isi hati Tianyi hendak menegur tindakannya karena pergi tanpa pamit itu, maka suaranya mengandung kegetiran hati yang harus dikasihani. Keruan Tianyi menjadi tak tega dan menunduk tak berani beradu pandangan dengan sorot mesra yang penuh perasaan itu. Tanpa berani membangkang lagi segera ia mengundurkan diri membersihkan diri dan ganti pakaian, susah dirasakan senang atau bersyukur ke hatinya ini. Malam itu, Liu Xi mengundang Tianyi menghadap ke kamar semadinya, dalam kesempatan ini Tianyi menuturkan pengalaman selama ini. Selama mendengarkan Liu Xi berulang kali bersabda-buda setelah cerita Tianyi habis, cepat-cepat ia berkata, Ji Siok, untuk selanjutnya tak kewijankan kau keluar menempuh bahaya lagi, permusuhan lebih gampang diikat daripada di lerai, seumpama kau dapat membunuh musuh engkohmu juga tidak bisa hidup kembali. Sejak kematian engkohmu, keluarga Tio kita tinggal kau seorang, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai orang yang lebih lanjut usia tidak memberikan petuah dana sehat serta bertanggung jawab, kalau aku mati rasanya malu aku menemui leluhur kita di alam baka. Tanda petik. Tianyi tunduk tak berani bersuara, dengan cermat ia perhatikan petuah dana sehat emsunya. Diam-diam ia membatin, Enso pasti membantu Hong Gi untuk memujuk aku merangkap perjodohan ini. Betul juga akhirnya Liu Xi buka bicara dengan lebih ramah dan lemah lembut, Betapa besar dan luhur cinta nonali kepadamu, lahir dari keluarga besar dan kenamaan lagi, bisa membaca dan kenal sopan santun pula, wajahnya sedemikian cantik baru kali ini aku melihat gadis cantik begitu rupa seumur hidup ini. Wataknya lemah lembut dan sepel lagi, sejak kedatangannya seisi rumah ini menjadi bertambah semarak dan riang gembira, semua hormat dan menghargai sikapnya yang bajet itu. Orang yang serba pandai seperti dia ini, Ji Shok mengapa kau masih rela hendak menyerahkannya kepada N.I.O. Kong Chu apa segala, kini suaranya mengandung penyesalan dan marah, tak tertahan lagi ia menegor penuh dongkol. Sungguh aku tidak habis mengerti mengapa kau mensungkan dan bimbang, ceroboh lagi. Mana Tian Ih berani main debat, sejak kecil ia diasuh dan dibesarkan oleh Liu Xi dipandangnya sebagai orang tuanya sendiri, apalagi En Sonia ini sejak lama sudah mengasingkan diri dari dunia ramai umumnya, pasti takkan mengerti tentang segala hal yahwal dunia persilatan, ada lebih baik bungkam saja tanpa banyak komentar. Dua hari lamanya Tian Ih mengeram diri dalam rumah tanpa pergi kemana-mana. Hong Gi melayani segala keperluannya dengan penuh kasih sayang dan mesra. Seorang diri tidur di kamar buku merasakan kenikmatan hidup yang serba lengkap dan rapi di bawah asuhan pembantu rumah tangganya, semua kemewahan ini selamanya belum pernah terasakan. Dalam kelanannya diperantauan. Akan tetapi semangat kejantanannya untuk menuntut balas masih berkobar dan bergelora dalam dadanya. Kelima orang berkedok dan si baju perak adalah musuh-musuh yang setiap saat selalu terbayang dalam ingatannya, penasaran rasanya sebelum rasa dendam ini terlampias. Terkenang akan para kawan yang telah mati seperjoangan, kangen pula pada para sahabat yang masih hidup. Teringat betapa bajik dan luhaur So Tiong dan adiknya, Hai Si Ing murid keponakan yang telah menjadi gila, serta Cio HOU yang menghilang tak diketahui mati hidupnya dan NIO Hawaii Giok yang terluka berat ditolong orang entah dibawa kemana, setiap terbayang wajah-wajah mereka ini seolah-olah terasa mereka tengah mendesak dan menganjurkan supaya dirinya segera meninggalkan kampung halaman berkelana di Kangou mencari musuh-musuh besarnya. Sebaliknya kecantikan, kelemah lembutan Li Hang Gi yang penuh kasih sayang itu laksana sesuatu kekuatan yang membelenggu sanubarinya sehingga tak kuasa dirinya melepaskan diri, dia berharap supaya Tian Ih selalu mendampingi di sisinya, tak memikirkan lagi soal menuntut balas dan segala urusan tetek bengek yang membahayakan jiwa. Sudah tentu Tian Ih tidak rela dibelenggu ketat demikian, tapi setiap kali bentrok dalam pandangan yang penuh kasih mesra itu luluhlah hatinya, mulutnya terbungkam tak kuasa mencurahkan isi hatinya untuk mengabaikan maksud baik orang. Masih teringat oleh Tian Ih bahwa Hang Gi dulu pernah menghilang secara misterius, tapi akhirnya dibawa orang kembali lagi. Dan kejadian yang terakhir si baju perak itu juga datang mengunjunginya. Naga-naganya semua peristiwa itu terikat dan berhubungan erat satu sama lain, sedikit banyak Li Hang Gi pasti mengetahui seluk-beluk kejadian itu. Bagaimana pengalamannya setelah dirinya diculik, inilah hal yang perlu segera diketahui oleh Tian Ih. Maka secara halus ia mencari akal untuk mengorek keterangannya. Ternyata Li Hang Gi juga cerdik, tanyanya tertawa, mengapa sedemikian mendetail kau menanyakan kejadian itu? Kau curiga aku mengalami sesuatu yang merugikan diriku? Ketahuilah selain merasa ketakutan Li Hang Gi tidak kurang suatu apa, memang lazimnya suatu penculikan kalau tidak minta tebusan yang tinggi nilainya pasti hendak merusak kehormatan sang gadis yang diculik itu. Justru pengalaman dirinya ini sangat janggal dan aneh. Bukan saja Li Hang Gi tidak kehilangan perhiasannya, badannya juga masih suci bersih. Lantas apakah tujuannya menculik dirinya ini sampai sekarang masih belum dapat diketahui? Tian Ih mendengar sambil mengawasi dengan mendelong. Keruan dalam anggapan Hang Gi bahwa Tian Ih sudah salah sangka bahwa dirinya telah diperkosa, maka sambil menunduk malu-malu ia mencubit lengan Tian Ih sambil mencemoohkan pandangannya yang keliru itu. Melihat orang salah paham Tian Ih tertawa geli, cepat-cepat ia memberikan keterangan, maksudnya hanya ingin mengetahui tentang rupa dan bentuk orang-orang yang telah menculik dan mengantarnya pulang itu, mungkin pula mendengar atau melihat sesuatu tanda khas serta melihat suatu kejadian apa. Tutur Hang Gi penuh kenangan, waktu aku diculik dulu pada tengah malam yang buta rata. Tau-tau seorang berkedok yang mengenakan pakaian putih perak kemilau menerjang masuk ke dalam kamarnya, tangannya membekalah Kim Po Kiam. Begitu tiba dia lantas mengancam dengan pedangnya terus menjejalkan sesuatu benda ke dalam mulutku terus dimasukkan ke dalam karung besar. Di antara sadar tak sadar Hang Gi merasakan dirinya di bawah menempuh perjalanan yang sangat jauh, saking ketakutan hingga ia jatuh pingsan dan tak tahu apa yang dialami selanjutnya dan kemana dirinya telah dibawa. Akhirnya pada keesokan malamnya ia ditolong orang dan siuman dari pingsannya, orang-orang ini memberi makan dan minum pada dirinya, sikapnya halus dan membujuk dirinya supaya tidak takut karena segera akan diantar pulang. Mereka mengenakan seragam hitam berjumlah lima orang, salah seorang ik bersuara serak agaknya menjadi pemimpin karena empat yang lain sangat tunduk dan mendengar segala perintahnya. Lima orang seragam hitam berkedok, bukankah mereka itu akujo-akujo pembunuh engkohnya? Hampir saja Tian Ih melonjak kaget. Menurut penjelasan Hang Gi bahwa kelima orang itu tidak mau memperkenalkan diri, hanya dalam perjalanan pulang itu secara kebetulan ia mendengar mereka tengah berunding hendak pergi ke Kang Lam mencari sebuah perkumpulan yang bernama Ho Bwe Pang. Ho Bwe Pang. Tian Ih masih ingat waktu engkohnya baru saja wafat Ho Bwe Pang Pang Cukun Suseng Liok Peking juga datang melawat. Ia adalah sahabat kental engkohnya betapapun takkan mungkin mencelakai jiwanya, urusan ini benar-benar agak janggal dan tak masuk akal. Tian Ih ingin selekasnya pergi ke Kang Lam mencari tahu di Ho Bwe Pang, dia beritahu maksudnya ini kepada Hang Gi, sudah tentu Hang Gi tidak rela dia pergi menempuh bahaya tapi melihat Tian Ih bertekad bulat susah dibujuk akhirnya ia hendak ikut juga. Kini Tian Ih sendiri yang serbaru nyam, perjalanan sedemikian jauh penuh bahaya lagi mana mungkin ia ajak Hang Gi yang berbadan lemah kaum perempuan yang ayu molek lagi, bagaimana juga ia tidak menyetujui. Begitulah karena masing-masing mengukui pendapatnya tanpa ada penyelesaian yang konkret, sampai pemberangkatan Tian Ih tertunda sekian lama. Pada hari ketiga, mendada ada puluhan penunggang kuda yang mendatangi Tiok Keh Chang, puluhan penunggangnya adalah para bayangkari dari kota raja dipimpin oleh Hwe Epoan Kuan Siu Hoa. Siu Hoa adalah sahabat terdekat Lim Hon merupakan salah seorang berkepandayan tinggi dari kesatuan bayangkara itu. Tersipu-sipu Tian Ih keluar menyambut. Dasar Hwe Epoan Kuan Siu Hoa ini orang berangasan begitu melihat Tian Ih segera ia menjengek sambil tertawa dingin, tanpa turun dari atas kudanya segera ia menyuruh Tian Ih, Ji Cheng Chu, segera kau ikut kami pergi. Tian Ih tertegun, tanyanya, ada terjadi apa lagi di kota raja? Siu Hoa mendengus, serunya gusar, Tio Tian Ih, kau masih berpura-pura? Apa yang kau perbuat pasti hatimu tahu sendiri. Lim Hon masuk penjara karena kau, jiwanya terancam dalam waktu dekat, beginikah sikapmu terhadap sahabat baik? Hehehe, sekarang tak perlu banyak mulut, kau ikut kami langsung bicara dengan Lim Hon saja. Tian Ih tak habis mengerti apa yang telah terjadi. Hwe Epoan Kuan, pena berapi, Siu Hoa berjingkrak murka tak mau memberi keterangan, maka salah seorang anak buahnya yang memberi penjelasan. Kiranya persoalan mengenai kedua butir mutiara mestika itu, setelah Tian Ih menyerahkan kepada Lim Hon, Lim Hon langsung menyerahkan kepada atasannya, namun setelah diperiksa ternyata bahwa kedua mutiara itu palsu, betapapun Lim Hon tak dapat menerbat lagi, kontan dirinya dihukum masuk penjara dan diperiksa dengan keras. Siu Hoa ini adalah sejawat dengan Lim Hon, dia tahu bahwa kedua mutiara itu adalah penyerahan dari Tian Ih, maka lekas-lekas ia pimpin anak buahnya mencari Tian Ih. Diam-diam Tian Ih mengeluh dalam hati. Betapa besar khasiat kedua mutiara itu dapat melindungi tubuh Li Hong Gi selama seratus hari tanpa membusuk, sepanjang perjalanan jauh. Tidak membuat badan kotor, disimpan begitu rapat dan dia sendiri yang langsung menyerahkan kepada Lim Hon, mana mungkin bisa palsu. Semakin pikir hatinya semakin kesal dibuatnya. Si pernah berapi loncat turun dan atas kuda terus menjamret lengan baju Tian Ih, hardiknya, Tio Tian Ih, apalagi yang perlu kau katakan? Ikut saja perintah kami. Tian Ih mengebas sambil menyikir ke samping. Tian Ih insaf betapapun dirinya susah memberi penjelasan. Jejak kelima orang berkedok sudah diketahui, inilah saat dirinya pergi ke HBWE Pang mencari tahu. Kalau kekota raja tersaruk ke dalam persoalan yang tidak menguntungkan, bukan mustahil dirinya bakal masuk penjara juga. Kalau kedua mutiara itu tak dapat diketemukan selama hidup ini pasti dirinya hidup di belakang trali besi, bagaimana juga persoalan ini sulit diselesaikan dalam waktu singkat, aku harus berusaha membuat terang segala galanya. Walaupun Lim Hon sedikit menderita tapi takkan dihukum mati. Lebih baik dirinya mencari kedua mutiara itu untuk menolongnya keluar. Karena ketetapan pikiran ini segera ia berkata kepada Siu Hoa, aku tidak bisa ikut ke kau. Belum ucapannya habis, Siu Hoa sudah menggerung gusar sambil melolos golok di pinggangnya, Bentaknya, Tio Tianyi, kami memperoleh tugas untuk membekukmu, kau berani membangkang pada pemerintah? Tianyi menjadi gugup, serunya, Saudara Siu, dengar dulu penjelasanku. Watak Siu Hoa memang kasar dan kaku, semprotnya, tiada yang perlu dijelaskan, ikut aku pergi. Sembari mengumpat caci, kelima jarinya diulur mengcengkeram dada Tianyi. Tianyi berkelit, namun dengan jurus lapih Hoa San, membelah gunung Hoa San, golok Siu Hoa sudah mengancam batok kepalanya. Ringan sekali Tianyi loncat menyingkir, terdengar Siu Hoa mencaci, beginikah murid Kim Bunit Hoa yang kenamaan itu, tak ubahnya sebagai pencuri picisan. Tak malu kau angkat diri sebagai seorang kesatia, biar hari ini Siu Hoa belajar kenal dengan kepandayanmu. Karena didesak demikian rupa, jengkel juga Tianyi akhirnya, untuk membelah diri terpaksa ia harus menggerakkan tangannya juga, sekali kebasia sampok bacokan golok lawan. Tenaga Siu Hoa ini besar dan serangannya juga berbahaya. Tianyi sendiri masih ragu-ragu untuk turun tangan, tenaganya hanya 4-5 bagian saja yang terkerahkan, meskipun golok lawan kena disampok, telapak tangan sendiri juga terasa pedas. Tio Tianyi, Siu Hoa berkawak-kawak, kau ini pokrol bambu, berani kau membangkang, betapapun hari kau harus diringkus. Wut, 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 beruntun tiga kali ia lancarkan serangan berantai mengarah tempat-tempat vital yang membahayakan jiwa Tianyi. Terpaksa Tianyi harus berloncatan menghindar. Melihat lawan mendesak sedemikian rupa tanpa mau dengar penjelasannya memakil lagi nama baik perguruan, timbulah amarahnya. Begitulah waktu Siu Hoa mengayun goloknya menyerang lagi, jurus ini dinamakan Guka Kutsu, buku tergantung ditanduk kebau, tenaganya besar membacok sambil menendang. Apa boleh buat? Kali ini Tianyi harus membalas. Kedua jarinya dirangkapkan dengan jurus Hoan T. Hoan Lian, membalik bunga teratai dari bawah, tangan menutup jalan darah, kakinya juga tidak tinggal diam menggeser kedudukan hanya terpaut serambut saja serangan golok Siu Hoa mengenai tempat kosong. Sekejap saja mereka sudah bergebrak puluhan jurus, mendadak si penam berapi berpaling sambil membentak. Kalian masuk, geledah seluruh rumah adakah gadis Shili itu? Ringkus dia sekalian. Para anak buahnya serentak mengiakan terus menerjang sambil menenteng senjata. Tianyi menguatirkan keselamatan Hoang Gi, hatinya menjadi gugup, pikirnya bagaimanapun mereka harus dicegah untuk bertindak sembrono. Maka teriaknya, saudara Siu, lekas berhenti, dengarkan penjelasanku sambil berteriak ia melesat menghadang di depan pintu. Melihat orang agaknya sudah dekat untuk melawan, Siu Hoa angkat tangan menghentikan kawan-kawannya, jengeknya dingin, Tio Tianyi, kalaukah seorang laki, kau harus menolong Limhon dari penderitaan dalam penjara, lekas ikut aku. Seru Tianyi gugup, kedua mutiara itu betul-betul tak berada di tanganku, ikut kalian juga tiada gunanya. Jalan yang paling tepat biarlah aku mencari kedua mutiara itu dulu untuk menolong Limto aku di kota raja. Siu Hoa menghardi keras, kentut, terang kau takut dihukum dan hendak melarikan diri, cuwon besarmu ini masa begitu gampang kau apusi. Mengayun senjata dengan garang ia menyerang serabutan. Terpaksa Tianyi harus melayani lagi. Si pernah berapi Siu Hoa terkenal akan ilmu goloknya yang bernama Banseng Siu Hoa. Limhon sangat mengagumi kepandainya ini maka menariknya menjadi pembantunya yang sangat diandalkan. Ilmu goloknya ini berjumlah 36 jurus, jurus demi jurus mengalun berantai saling sambung, ditambah tenaga pembawaannya memang luar biasa, maka goloknya itu dapat diputar dan dipermainkan secepat kiciran. Sekarang melihat ilmu silat Tianyi ternyata juga cukup lihai, diketahui pula adalah murid Kiam Bunit Hoa yang disegani oleh kalangan persilatan, maka tanpa ayah lagi ia permainkan ilmu golok Banseng Siu Hoa yang dibanggakan itu. Sedemikian lancar dan tangkas sekali permainan Siu Hoa ini sambung-menyambung tiada putusnya perbawanya menjadi hebat sekali. Tianyi hanya melayani dengan tangan kosong paling aling hanya dapat mengimbangi saja. Tianyi tahu jurus ilmu golok musuh ini yang paling lihai adalah tiga jurus yang terakhir, yaitu Tai Beng Hon Chau, Garuda Pulang Sarang, Ping Hiat Ho Choan, Sungai Es Mengalir Deras, Wishu Lam Tian, berpaling melihat langit selatan. Ketiga jurus lihai ini dilancarkan secara berantai pula sekaligus, jarang ada musuh yang bisa lolos atau selamat dari serangan goloknya ini. Pengah hatinya merancang care bagaimana dirinya harus memecahkan serangan musuh ini, di samping itu juga tidak sampai melukai musuh, supaya diatau diri dan mundur teratur. Sekejap saja 36 jurus ban Seng Tsu Hoa sudah dilancarkan sampai jurus-jurus terakhir. Benar juga si pena berapi Siu Hoa lancarkan ketiga jurus berantai itu. Kilat golok menyambar dari samping. Tianyi hulurkan kedua jarinya seperti jepitan tanpa berkelit atau menyingkir dengan jurus Sengkong Sem Siok, Sinar bintang kelap-kelip, secepat kilat ia mendahului menutup jalan darah Tiong Ting Hiat di dada Siu Hoa. Jalan darah ini penting dan mematikan, serangan Tianyi cukup ganas lagi, mau tak mau Siu Hoa pasti menarik pulang goloknya dan berganti jurus dengan penghiat Ho Choan, lalu bersama dengan itu dirinya menarik kedua jarinya dirubah dengan pukulan telapak tangan untuk memunahkan jurus berantai ketiga yaitu I Siu Lam Tian. Maka gebrak terakhir ini pasti dapat diakhiri dengan sama-sama selamat tanpa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Perhitungan Tianyi ini sebetulnya sudah matang, begitu kedua jarinya ditutupkan, siapa tahu. Di luar perhitungannya Siu Hoa ternyata tidak berubah permainannya, malah tubuh dan goloknya itu menubruk maju bersamaan. Keruan kejut Tianyi bukan kepalang, untuk menyingkir dan membatalkan serangan sendiri sudah tak mungkin pula, dalam saat yang gawat itu ia mendakan tubuh. Golok Siu Hoa hanya memapas jatuh topi Tianyi, sebaliknya kedua jarinya itu tepat sekali menembusi dada Siu Hoa. Terdengar si pena api Siu Hoa melolong tinggi terus roboh terkulai. Para anak buah si pena berapi segera menerjang maju sambil memaki, bocah keparat, kau berani membangkang dan membunuh petugas hukum, kau sudah tak ingin hidup lagi. Seketika Tianyi dihujani berbagai serangan senjata, Tahu bahwa tak mungkin lagi memberi penjelasan secara damai, Tianyi bergerak tidak kepalang tanggung lagi, telapak tangannya bergerak cepat. Angin pukulannya cukup menyampok dan menangkis serangan senjata para musuh, di samping itu jari tangannya juga tidak tinggal diam. Di antara pendatang ini selain Siu Hoa seorang tiada seorang pun yang berkepandaian tinggi, melihat Tianyi mulai berlaku garang, mereka insaf kalau bukan tandingnya, terpaksa kali ini harus mengalah dan mundur teratur. Begitulah sambil memayang tubuh si penab rapi Siu Hoa segera mereka mengundurkan diri. Salah seorang di antara mereka berseru dengan penuh kebencian, Tio Tianyi, kau berani membangkang dan membunuh petugas hukum, lari ke ujung langit pun kesatuan dari bayang kara akan mengejar dan meringkusmu. Betapapun kau harus menebus jiwa Siu Toako, tunggulah saatnya, habis berkata terus tinggal pergi naik kuda. Tianyi tahu kalau para bayang kara itu paling menjunjung tinggi gengsi kesatuannya, setiap kali menangkap orang boleh sesuka hatinya tanpa memberitahu dulu kepada petugas setempat. Tanpa sengaja dirinya telah melukai Siu Hoa, pasti mereka akan meluruk datang lagi dengan bala bantuan yang lebih tinggi kepandainya. Tujuan utama mereka adalah dirinya, mungkin bisa menyangkut pribadi Li Hanggi. Kini kesalahan telah terjadi selain menyerahkan diri menebus dosa, hanya melarikan diri dan mengembara satu-satunya jalan untuk selamatkan diri. Betapa susah hatinya ini, waktu ia membalikan tubuh tampak Li Hanggi tengah menuntun dua ekor kuda yang sudah lengkap dengan pelana dan perlengkapan seperlunya, tidak ketinggalan pula membawa pedang. Kiranya Hanggi sudah tahu akan terjadinya keributan yang mengakibatkan tewasnya Siu Hoa itu, urusan sudah berlarut sedemikian rupa selain melarikan diri tiada jalan lain lagi untuk menyelamatkan diri. Waktu Tian Ih tengah bertempur seru tadi, diam-diam ia menyiapkan kedua ekor kuda untuk melarikan diri bersama. Dengan merasa pilu dan berat perasaan Tian Ih untuk meninggalkan kampung halaman ini. Entah kapan baru dapat kembali lagi setelah bepergian kali ini, demi menghindari diri dari penangkapan. Sebelum berangkat ia harus minta diri kepada Enso-nya Liu Xi. Tapi Hanggi keburu telah bicara, tidak usah, Enso menyuruh kita segera berangkat, dia suruh kau waspada dan menjaga diri, tak usah khawatir akan keadaan di rumah. Tian Ih merasa hampa, Sekilas ia melirik ke arah Hanggi, terlihat orang telah berganti pakaian mengenakan celana panjang yang ringkas dan leluasa untuk naik kuda. Kepalanya juga sudah memakai topi rumput yang besar, terang dia juga sudah siap melakukan perjalanan jauh. Tanya Tian Ih, apakah kau bisa menunggang kuda? Perjalanan sedemikian jauh. Apakah kau kuat bertahan? Hanggi tersenyum, sahutnya, meskipun aku tidak pandai silat, sejak kecil aku sudah belajar. Menunggang kuda di belakang kebun rumahku dulu nadanya ringan penuh semangat dan kepercayaan. Tian Ih tertawa getir, berkelana tanpa tujuan membawa serta wanita secantik bidadari, bukan saja membuat orang-orang sepanjang jalan ngiler dan sirik, malah mungkin terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Betapapun tubuhnya yang lemah itu takkan kuat menahan terik matahari dan hujan angin. Sekali jatuh sakit susahlah dibayangkan akibatnya. Apalagi kalau pasukan bayang kara itu mengejar tiba, bertempur atau melarikan diri dengan adanya dia ikut serta pasti kurang leluasa. Hanggi cerdik dan cermat, tahu dia apa yang tengah Tian Ih pikir dan khawatirkan. Bola matanya berputar lantas katanya sambil merengut, Koko, kalau kau tidak mau bawa aku biarlah pasukan bayang kara itu datang meringkus aku. Tegakah kau membiarkan aku meringkuk dalam penjara? Apa boleh buat terpaksa Tian Ih harus berpikir panjang, tujuan utama perjalanan kali ini adalah hobi wei pang di Kang Lam, maka segera ia ayun cambuknya bersama Hanggi mulai melakukan perjalanan ke selatan. Tidak mengherankan lagi, kecantikan Hanggi yang luar biasa ini telah menarik perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti pencegatan tokoh-tokoh penjahat semacam gohang tempoh hari, Tian Ih mengusulkan supaya Hanggi mengenakan pakaian laki-laki saja. Memang dengan pakaian laki-laki ini mereka dapat mengelabui orang. Sejak hari itu mereka melakukan perjalanan sebagai kakak beradik. Hari itu mereka menginap dalam sebuah hotel. Dilihatnya seluruh tubuh Tian Ih penuh kotoran debu, sebaliknya dirinya masih putih bersih, diam-diam ia merasa heran, teringat olehnya bukankah kedua mutiara mestika itu telah dikembalikan kepada Lim Hon, lalu dari mana dan mengapa dirinya sekarang masih dapat menolak kotoran debu itu? Ini benar-benar aneh, waktu diperiksa buntalannya dan seluruh tubuh kudanya juga bersih tanpa tertempel sedikit debu pun. Karena heran diam-diam ia memberitahu kepada Tian Ih, segera mereka mencari dan menggeledah seluruh perbekalan dan semua yang terbawa termasuk baju yang dipakainya, tapi kedua mutiara itu masih tidak diketemukan. Hari kedua waktu berangkat, tanpa sengaja Tian Ih melihat Hong Gi masih mengenakan anting-anting, Tian Ih tertawa geli ujarnya, Dik, coba lihat memang kau ini terlalu ceroboh, sudah berpakaian laki-laki tapi tidak mencopot anting-anting, pasti semua orang yang melihatmu akan terheran-heran. Hong Gi terkikik geli juga, cepat ia tanggalkan kedua anting-antingnya, waktu ditimang-timang ia menjadi heran dan mengawasi kedua anting-antingnya itu dengan kesima, serunya kejut, Koko, lihatlah, bukankah ini kedua butir, sadar telah kelepasan omong cepat-cepat ia telan kata-kata selanjutnya. Tian Ih mengulur tangan menyambuti, memang kedua butir mutiara mestika itulah yang telah diporotkan menjadi permata kedua anting-anting itu. Diam-diam ia heran dan curiga. Terang kalau kedua butir mutiara itu telah diserahkan kepada Lim Hon, lalu siapa pula yang mengembalikan dan diganti dengan permata anting-anting Hong Gi? Siapakah yang telah berbuat demikian usil? Mungkinkah si baju perak yang misterius itu, kalau benar dia lalu apa? Lagi maksud tujuannya? Kini setelah dapat menemukan kedua mutiara mestika ini, dirinya sudah kadung menjadi pelarian, bagaimana juga tak mungkin menyerahkannya ke kota raja. Terpaksa setelah kembali dari Kang Lam, barulah dititipkan orang untuk menolong Lim Hon dari penjara. Hari itu mereka sampai di Yang Chiu, terpaut dari markas besar Hobot Pang, tidak jauh lagi, karena terburu nafsu melanjutkan perjalanan Tian Ih. kehilangan kesempatan untuk menginap. Kini hari sudah hampir petang, mereka masih di pertengahan jalan, entah adakah tempat penginapan di depan sana. Untung sepanjang jalanan ini agak sepi, mereka dapat membedal kuda secepat terbang. Sepeminuman teh kemudian dari kejauhan tampak di sebelah kiri jalan di depan sana, pintu gerbang sebuah perkampungan, cepat-cepat mereka ke perak kuda menuju ke sana. Pintu gerbang ditutup rapat, segera Tian Ih maju mengetuk pintu dan minta menginap satu malam. Si penjaga pintu segera berlari masuk memberi lapor. Sambil menunggu Tian Ih angkat kepala dilihatnya di atas pintu gerbang terpanjang papan nama besar yang bertuliskan empat huruf emas yang gede-gede, samar-samar di keremangan malam itu ia membaca Hang Kiam San Siang empat huruf tulisan kuno. Tian Ih terkejut, serunya, ternyata perkampungannya Kwe Iloya. Hang Gi tidak tahu siapakah Kwe Iloya Chu itu. Maka Tian Ih menerangkan, Kwe Iloya Chu ini bernama Kwe Itshan, semasa mudanya bekerja sebagai popiao pada suatu perusahaan ekspedisi di Kang Lam, namanya sudah menggetarkan kalangan persilatan, pedang panjang dan senjata rahasia yang dinamakan Buntut Kalajengking belum pernah menemui tandingannya, selama 30 tahun belum pernah terkalahkan, tak heran perusahaannya itu sedemikian besar sampai selatan dan utara sungai besar, relasinya tersebar di mana-mana, maka di kalangan persilatan dia diangkat sebagai ketua dari organisasi ekspedisi di seluruh daerah Kang Lam, karena mengagumi kepandainya itu para sahabatnya memberi julukan tipiat Kim Leong, naga mas berpunggung besi. Pada usia 60 tahun Kwe Itshan menanggalkan pedang mengundurkan diri dari dunia persilatan, secara besar-besaran ia umumkan pengunduran dirinya ini kepada semua golongan dan aliran silat seluruh negeri, bahwa untuk selanjutnya dia tidak akan turut campur lagi segala urusan tetek bengek dunia persilatan. Sudahlah jama' bagi kaum persilatan yang hidup dengan sesuap nasi dari penghasilan mengantar barang menanam permusuhan dengan para penjahat, dan akhirnya mereka pasti mengalami banyak keributan dan hidup tidak tenteram pada hari tuanya. Apalagi seperti Kwe Itshan yang namanya sedemikian disanjung puji sebagai tokoh yang diagungkan, maka pengunduran dirinya itu dianggap tepat dan cerdik. Tengah Tianyi memberi keterangan, penjaga pintu sudah keluar lagi dengan seorang laki-laki, tapi bukan cuan rumah sendiri. Orang ini menyilahkan Tianyi berdua masuk. Tampak tipiat Kim Leong tengah menanti kedatangannya di ruang tamu yang besar. Setelah saling memperkenalkan diri, dengan seksama Kwe Itshan Amat Amati Honggi yang berada di samping Tianyi. Segera Tianyi memperkenalkan, ini adalah Chu Bing Chu Hyante. Takut konangan penyamarannya, Honggi segera membungkuk tubuh tanpa membuka suara. Secara lazimnya Tianyi mengucapkan terima kasih akan kesediaan tuan rumah yang sudi. Menerima kedatangannya. Kwe Itshan hanya gada tersenyum saja sambil suruh pelayan menyediakan kamar dan segala keperluan. Meskipun dengan ramah ia layani tamunya tapi air mukanya mengunjuk adanya ganjalan hati yang tengah merisaukan benaknya, keningnya selalu berkerut seakan ada sesuatu urusan besar yang tengah dipikirkan. Selagi mereka asik bicara seorang dayang tiba-tiba melaporkan, Loya, Nona jatuh pingsan lagi, Hu Jin minta Loya segera masuk. Kwe Itshan mengulapkan tangannya, katanya tidak sabaran, katakan kepada Hu Jin suruh dia menyiapkan segala keperluan. Buat apa aku mesti masuk melihat dia meninggal secara mengenaskan begitu. Tian I segera berdiri memberi hormat serta ujarnya, kami tidak tahu kalau Nona sedang sakit, maaf kalau kedatangan kita ini terlalu mengganggu, silakan paman masuk aku dan Chu Hyante hanya menginap semalam saja, besok pagi-pagi segera melanjutkan perjalanan. Kwe Itshan menghala napas panjang, katanya, Tio Hyantit, kalau tidak ku jelaskan sikap Lohu yang tidak genah ini pasti menimbulkan salah paham kalian dianggap aku sengaja menyepelekan kalian. Selang sesaat berkatalah Kwe Itshan lebih jauh sambil tertawa getir, Lohu sudah berusia 60 tahun dan hanya dikaruniai seorang anak perempuan, sungguh tak beruntung seminggu yang lalu dia terserang penyakit aneh yang susah diobati, jiwanya sudah diambang pintu akhirat, hatiku menjadi risau. Tak tertahan lagi segera Tian Ih bertanya, entah nona terserang penyakit apa, masa tiada obat mujarap untuk mengobatinya. Sahutipiat Kim Leong menghela napas, entah aku ini dulu pernah berbuat dosa apa, penyakitnya itu adalah bisul berbisa. Menurut kata Tabib yang memeriksa bahwa selain ada Le Hwe Po Chu yang dapat menyedot bisa dan menyembuhkan luka, kasiatnya sangat mujarap tiada obat lain lagi. Tapi mutiara mestika sedemikian ai. Tanpa merasa Tian Ih dan Hong Gi saling pandang, sungguh tak nyana di dunia ini ada urusan yang sedemikian kebetulan, bukankah Le Hwe Po Chu yang dikatakan itu kebetulan berada pada Hong Gi. Terdengar K.W.I. Chan berkata lagi, ku pernah dengar cerita orang katanya di istana raja ada sebutir mutiara mestika itu, selain butir itu kemana pula harus dicari. Gadisku itu tahun ini berumur 18 belum ditunangkan, siapanya na terserang penyakit jahat begitu, kelihatannya tiada harapan lagi Tuhan, oh, Tuhan. Aku K.W.I. Chan selamanya berlaku lurus. Dan bijaksana, mengapa pada hari tuaku ini mendapat pembalasan yang tidak adil ini tak tertahan lagi tipiat Kim Leong yang sudah tua ini menangis sesengguhkan terbawa oleh perasaannya yang sedih dan pilu. Sekilas Hong Gi melirik ke arah Tian Ih, Tian Ih sedikit mengangguk, Hong Gi lantas berkata lantang, paman K.W.I. tak perlu susah, kebetulan Xiao Ti juga membawa serta Le Hwe Po Chu, kalau memang manjur marilah kita coba-coba. Meskipun berpakaian laki-laki namun suara Hong Gi masih kecil melengking, K.W.I. Chan menyangka pendengarannya yang salah, cepat-cepat ia bertanya, apa, di mana Le Hwe Po Chu? Itu? Paman, sahutian Ih, mungkin sudah takdir, Cuh Hiante kebetulan membawa mutiara yang diperlukan itu, kalau memang manjur kasiatnya lekaslah dicoba saja. Saking kegirangan K.W.I. Chan sampai berjingkrak, serunya sambil menggenggam tangan Hong Gi, Cuh Hiante, apa betul kau punya mutiara itu matanya berlinang-linang sambil menatap wajah Hong Gi. Hong Gi merasa tangannya kesakitan, tersipu-sipu ia manggut-manggut. K.W.I. Chan tertawa keras, teriaknya sambil menarik Hong Gi, Cuh Hiante marilah kau tolong jiwa gadisku, lekas ikut aku. Tian Ih tetap tinggal dalam ruangan itu ditemani pembantu rumah tangga K.W.I. Chan. Sementara itu Hong Gi terus ditarik masuk ke ruang belakang, sambil berjalan K.W.I. Chan berkawak-kawak, kabar baik, kabar baik, Cuh Hiante penolong sudah datang, lekas beritahukan kepada Hu Jin. Saking keras dan cepat tarikan K.W.I. Chan, Hong Gi sampai terseret megap-megap masuk ke sebuah kamar, para pelayan perempuan segera menyingkir mengundurkan diri. Mereka tiba dalam sebuah kamar yang berdampingan dengan kamar yang lain, di ambang pintu mereka bertemu dengan seorang nyonya setengah umur, segera K.W.I. Chan memperkenalkan. Kiranya nyonya ini adalah istri K.W.I. Chan sendiri, cepat-cepat Hong Gi membungkuk tubuh memberi hormat sambil menyebutnya bibi. Sepasang matu K.W.I. Hu Jin mendelong mengawasi wajah Hong Gi, terang dia terpesona akan kecakapan dan gantengnya wajah yang putih halus ini. Hong Gi sampai kemalu-maluan diawasi sedemikian rupa. Dari dalam bajunya Hong Gi keluarkan mutiara mestika itu terus diserahkan kepada K.W.I. Chan katanya, mutiara yang terporot di atas anting-anting ini adalah L.H.W.E. Chu, bagaimana caranya penyembuhan ini, maaf S.Y.O.T. tidak dapat mengerjakan. Sampai di sini saja S.Y.O.T. minta diri, biar ku tunggu hasilnya nanti di ruang depan sana, habis memberi hormat terus hendak mengundurkan diri. Lekas-lekas K.W.I. Chan menariknya, katanya, Chu Hyantit, nanti dulu lalu ia berbisik-bisik sekian lama dengan hujin. Hong Gi tidak tahu apa yang tengah mereka rundingkan. Hanya dilihatnya K.W.I. hujan manggut berulang-ulang. K.W.I. Chan mengembalikan mutiara itu ke tangan Hong Gi serta katanya, Hyantit, menurut keterangan tabib, mutiara mestika ini cukup diputar-putar sekitar luka bisul itu pasti racunnya segera lenyap, care ini sangat gampang, tabib juga menambahkan lebih baik kalau yang mengerjakan penyembuhan ini adalah orang muda, maka kami memberanikan diri minta Hyantit suka merepotkan diri, tanpa menanti jawaban Hong Gi terus ditariknya masuk ke dalam kamar. Dua pelayan dalam kamar itu segera mengundurkan diri, pintu ditutup dari luar. Di bawah penerangan sinar pelita tampak di atas ranjang celentang seorang gadis remaja yang bernapas-mpas-mpis tinggal menunggu waktu saja. Hong Gi maju mendekat, dilihatnya kedua pipi gadis ini merah membara, matanya dipejamkan, wajahnya cukup cantik jelita, mungkin karena menahan kesakitan keningnya terkerut dalam, keadaannya di antara sadar dan tiada. Hong Gi kewalahan, sampai sedemikian jauh terpaksa dia harus turun tangan, pelan-pelan ia menyingkap kemung terus membuka pakaiannya, diperiksanya luka bisul di bawah pusernya, bisul sebesar matu uang itu sudah pecah dan mengalirkan darah hitam, sekitarnya merah dan melepuh, keadaan ini memang sangat menguatirkan. Sesaat sebelum turun tangan, segera Hong Gi yang cerdik ini paham segala galanya tentang maksud KWI, Chan suami istri, mengapa sedemikian besar kepercayaan mereka menyuruh dirinya yang turun tangan. Setelah bimbang sekian lama akhirnya ia mulai bekerja, memutar-mutar mutiara mestika itu di sekitar luka bisul sampai beberapa kali. Benar juga warna merah di sekitar bisul itu segera lenyap dan kembali berwarna putih seperti sedia kalah. Hong Gi bekerja semakin hati-hati, putarannya semakin diperkecil di sekitar bisul itu. Mutiara penahan api ini memang benar-benar sangat mujarab kasiatnya, pelan-pelan tapi pasti warna merah yang melepuh itu mulai kempes dan hilang, darah hitam mengalir semakin banyak, bisul berbisa itu juga rada kempes. Napas si gadis mulai teratur dan normal kembali. Sampai putaran yang terakhir darah hitam sudah terkuras semua. Bisul itu juga sudah sembuh kembali, terdengar ia mulai mengeluh dan menggerakkan badan, cepat-cepat Hong Gi membersihkan noda-noda darah, mengancingkan baju dan menutupi tubuhnya dengan kemul lagi. Pada saat itu juga kebetulan Nona KWI telah siuman begitu kedua pasang metu saling pandang, Hong Gi melihat sorot matanya itu mengandung rasa terima kasih tak terhingga, tapi tampak rada-rada malu. Hong Gi segera mundur mengetuk pintu, panggilnya, Paman dan Bibi KWI, penyakit Nona sudah dapat disembuhkan, harap bukakan pintu, aku mau keluar. Terima kasih. Terima kasih.